Terdakwa Deodafa Syahdila dijatuhi fonis seumur hidup oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkit Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemuda 22 tahun itu secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap kedua orang tua dan kakak kandungnya dengan cara diracun. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Mungkit, Darminto Hutasoid, menjatuhkan fonis seumur hidup terhadap Terdakwa Deodafa Syahdila, pelaku pembunuhan berencana terhadap kedua orang tua dan kakak kandungnya dengan cara diracun. Fonis Hakim ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan mempertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang sadis, keji, dan tidak berkemanusiaan tega menghabisi anggota keluarganya. Pertimbangannya sebagaimana telah kita dengar bersama tadi Pak ya, ada hal yang memeratkan dan diingatkan, disitulah menjadi bahan pertimbangan yang jelis hakim dalam menjaga konsert keputusan berdasarkan fakta-fakta persimbangan. Bahwasannya di sini perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan karena telah tega membunuh orang tua kandungnya sendiri yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan membesarkan Terdakwa. Dua, perbuatan Terdakwa sangat keji dengan menghilangkan tiga nyawa sekaligus dengan racun. Menyikapi putusan hakim tersebut, kuasa hukum Terdakwa Deodafa Syahdila menyatakan pikir-pikir. Dengan putusan ini, yang jelas klien kami sedikit merasa ingin diberikan keringan nanti. Jadi masih berharap untuk berikan keringan dengan upaya banding nanti. Empat tujuh hari ya, tujuh hari upaya banding ini kita akan lihat apakah nanti benar-benar klien kami akan seirus melakukan upaya banding atau tidak, kita lihat. Kemudian juga kita masih mempelajari terkait dengan putusan dari pengatilan ini kita di Mugit. Karena kami juga berpendapat adanya suatu niatan dari klien kami untuk berbuat baik lagi, adanya suatu penyesalan yang sangat mendalam. Sedangkan pihak jaksa penuntut umum akan menunggu sikap dari Terdakwa terhadap putusan hakim tersebut. Menyikapi nanti dari Terdakwanya sendiri, apakah dia banding atau tidak seperti itu. Sikap kita nanti ketika Terdakwa banding, ya masih menunggu dari sikap Terdakwa. Kalau Terdakwa banding? Ya pasti JPU akan melakukan upaya banding juga untuk melawan banding Terdakwa. Kejadian tewasnya ketiga korban, yakni Abbas Ashar, Heri Riani, dan anak sulungnya Dea Kairunisa, terjadi Senin pagi akhir bulan November 2022. Di rumahnya, Desa Prajenan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Terdakwa Deodafa Shadila, yang tak lain adalah anak bungsu korban, sengaja mencampuri racun golongan Sianida yang mengakibatkan keluarganya meregang nyawa. Selain berlatar belakang sakit hati dan rasa iri, lantaran kedua orang tuanya lebih memperhatikan anak kandungnya, motif yang menjadi penyulut utama Terdakwa karena risih, selalu ditagi orang tua terkait hasil dari modal investasi hampir setengah miliar rupiah. Demikian Dian, Adi TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah.